Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera dan salam sukses selalu dimanapun teman-teman berada Oke, baiklah teman-teman go Selamat bergabung di channel Tukang Pro Kayu Yang mana channel ini selalu membahas jajah teknik pembuatan pro kayu tradisional ya Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini Bagi saudaraku yang baru menemukan channel Tukang Pro Kayu Silahkan di like, komen, dan subscribe dibantu Semoga saya lebih bersemangat lagi untuk seberbagi ilmu dan pengalaman Khususnya buat teman-temanku yang saat ini masih membutuhkan ilmu dalam tutorial cara pembuatan pro kayu Oke, kita untuk video kali ini Lanjutan dari video saya sebelumnya Yang mana dalam proses pembuatan pro kayu dengan panjang lunas 7,5 meter Buka di tengah 2 meter dan di belakang 2,10 meter Dan bagi subscriberku yang sebelumnya sudah tahu dengan channel ini Pasti paham dengan video-video yang selalu saya bagikan selama ini Terima kasih yang selalu mendukung channel ini Kita selalu berbagi ilmu yang bermanfaat Semoga ilmu yang saya bagikan nantinya akan menjadi amal jariah saya di akhirat Dan insya Allah teman-teman juga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari yang saya bagikan ya Amin Oke, dan buat teman-temanku yang ingin tahu cara pembuatan pro kayu Silahkan tonton juga video-video saya sebelumnya Banyak ilmu yang sudah saya bagikan teknik-tekniknya Yaitu proses pembuatan sampan droplastik Sehingga pemasangan mesin Dan proses-proses yang selalu berhubungan dengan perahu nelayan Khususnya di Kepulauan Bangka Belitung Di tempat daerah saya di daerah Belitung Nah, silahkan tonton-tonton video saya Yang sudah saya bagikan selama ini Kemungkinan di setiap video saya Ada ilmu yang kemungkinan saat ini teman-teman yang teman-teman butuhkan Dan silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa jempolnya juga Silahkan komen Insya Allah Kalau saya bisa Saya akan bantu solusi yang Buat teman-teman yang saat ini Kesusahan dalam teknik dalam pembuatan pro kayu Insya Allah Saya pastikan teman-teman bisa membuat pro kayu Karena tidak ada ilmu yang saya tutup-tutupi Real nyata Tidak ada semuanya real ya Kalau teman-teman ingin belajar silahkan tonton Insya Allah Saya pastikan teman-teman bisa membuat pro kayu Karena dari dasar dari awal sampai akhir Sudah saya bagikan semuanya Tergantung dari teman-teman Ingin mengambil Ingin menonton Tergantung teman-teman Silahkan ambil yang bermanfaat Yang kurang bermanfaat Jangan diambil ya Insya Allah Oke kita lanjut Langsung ke videonya Ini tahap proses pemasangan lantai di bagian dalam kabin Ini prosesnya Saya berada di dalam kabin Untuk panjang perahu Kamar Panjang 4 meter Dan buka 7,80 meter Ini 7 meter Kurang lebih 7,70 meter Lebarnya kamar Nah ini kita proses Dalam pemasangan lantai kabin Nah cukup Sangat legah di dalam Walaupun setidaknya Perahu ini minimal Sangat mini Sangat kecil ya Tapi insya Allah kita buat perbesar di bagian kabin Biar Di saat di laut Di saat melaut Kita bisa Berteduh di dalam Setidaknya Hujan itu tidak kerujanan Panas pun tidak kepanasan Bisa Berteduh dan bermalam di dalam Sini ya Dan ini Posisinya di dalam kabin Dan di bawah nanti kita proses pemasangan mesin Dan untuk proses pemasangan lantai Kabinnya Seperti ini Kita menggunakan gegar Seperti itu Cess ya Nah itu ada gegarnya Itu ada gegar Cess ya Usahakan Seperti ini Gelegar Yang dibuat Seperti ini Nah ini untuk menahan Bagian ujung lantai ya Dipasang seperti ini Dan nanti posisi mesin Di bagian bawah Ini nanti fondasi Dan insya Allah Kita ukur Ketinggian mesin Dan ketinggian versi Insya Allah mesin ini Akan diberada di bawah lantai Nantinya Jadi di atas kita mudah Untuk lalu berlalu-lalang Lewat di atas bagian lantai Karena posisi mesin Ada di bagian bawah Jadi ini sudah sebagian saya pasang Tinggal proses pemasangan Lantai bagian Haluan Bagian depannya ya Dan disana Saya sisakan sedikit Nah disini Di plongkan saja Minimal Kita Mudah Untuk disaat Menghinyalakan mesin ya Jadi Proses turunnya Dari lantai atas Nah Ini ada Apelkah Jadi turun dari lantai atas Turun ke bawah Jadi kita langsung Ke posisi Penghidupan Menyalaan mesin Jadi di engkol Jadi mudah Tidak ada yang Ribet-ribet Tinggal buka Tinggal turun Tinggal engkol Nah Seperti ini Ini tinggal tersisa Masih Ada berapa Lantai Masih berapa Potong papan ya Nah Ini saya bagikan Buat teman-teman Yang Ingin membuat Kau kayu Seperti ini Sudah maksimal Nah Untuk bagian haluan Itu bagian kaca Bagian depan Ada tiga Nah Dan untuk bagian kaca Bagian samping Juga ada tiga Satu Dua Tiga Nah Begitu case ya Perlu kita Buat jendela Seperti ini Minimal Di dalam Kabin Terlihat terang Jadi tidak ada Gelap ya Di saat kita Ada berada Di dalam lantai Nah Untuk ketinggian lantai Seperti ini Oke Mohon maaf Untuk ketinggian lantai Seperti ini Pas di Kepala tidak mentuk Di atas Di saat kita duduk Seperti ini Ini minimal Kalau tinggi Saya 1.6 1.60an 1.6 lebih ya Insya Allah Ini akan Tidak akan mentok ya Nah Yang punya perahu Juga tidak terlalu tinggi Jadi Kita ukur Minimal Tinggi badan Di Maksimalkan Case ya Nah Oke case Untuk posisi bagian belakang Ini kita buat Ada pintu Yang bisa digeser-geser Nah Ini case Ini pintunya Oke Ini pintu Bagi di dalam Tertutup Nah Itu pintu Ada celah sedikit Kita buka lagi ya Nah Ini Untuk mudah Di saat kita masuk ke dalam Nah Itu Di bagian belakang Minimal Bisa masuk mesin Dari bagian Pintu Kabin Bagian belakang Nah Ini just ya Dan untuk Ketinggian Dari lunas Ke Atas ini Perkiraan Kita ukur ya Biar lebih jelas Lebih paham Berapa ukurannya Nah Ini kita ukur Dari bawah lunas Nah Ini lunas Naik ke atas Nah Itu Untuk di bawah 70 cm Just ya Nah Itu 70 cm Di sini Jadi Minimal Nanti mesin Berada di bawah Jadi berada di bawah Di atas Lantai Oke Oke ini memperikatnya enggak hati-hati lebih dari kita mau oke sebelumnya sudah saya potong-potong tinggal kita ukur berapa yang akan kita pakai selamat menikmati 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 selamat menikmati